Feral Bramasta memberikan pesan khusus kepada calon suami ibunya, Ferry Irawan. Lama bungkam, Feral Bramasta akhirnya memberikan tanggapan soal rencana pernikahan ibunya, Fena Melinda dan Ferry Irawan. Akhir tahun 2021, Fena Melinda dan Ferry Irawan mengumumkan hubungan asmara mereka ke publik. Selain itu, pasangan selebriti itu sekaligus mengumumkan bahwa akan menikah di awal tahun 2022. Kabar tersebut rupanya tak hanya membuat publik kaget. Feral Bramasta juga mengaku terkejut mengetahui kabar sang ibu akan menikah dari media sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Feral Bramasta dalam tayangan video di akun Youtube Cumi Cumi, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Sejauh ini aku melihatnya dari sosial media ya, di TV sudah mau nikah, kata Feral Bramasta dikutip Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Hanya saja, Feral Bramasta menyesalkan keputusan Fena Melinda yang terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Meski begitu, aktor tampan ini mengaku legawa dengan keputusan Fena Melinda untuk menikah dengan pria duda, Ferry Irawan. Feral Bramasta lebih memilih mengutamakan kebahagiaan sang ibu. Sehingga, ia akan mendoakan dan mendukung apapun keputusan Fena Melinda. Mama yang melahirkan aku, aku selalu support mama, yang penting itu yang terbaik, ujar Feral. Feral pun memberikan pesan khusus kepada Ferry Irawan, yang akan menikahi Fena Melinda. Aktor 25 tahun ini meminta Ferry Irawan, untuk benar-benar mencintai dan menjaga sang ibu dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang menjadi papa sambung, cukup bisa mencintai mama dan juga sayang sama mama, katanya. Feral memperingatkan Ferry untuk jangan meninggalkan ibunya dalam kondisi apapun. Meski Feral menyadari bahwa ibunya adalah orang yang sangat kuat, lantaran bisa hidup dan membesarkan ketiga anaknya sendirian. Jangan sampai nanti meninggalkan mama lagi kalau lagi susah, atau lagi ada masalah jangan semudah itu untuk meninggalkan mama, karena mama juga orang yang cukup serong, tambahnya. Ia juga mengatakan, agar kehadiran Ferry Irawan dalam hidup sang ibu bisa menambah kebahagiaan, bukan menambah beban. Mama yang selama ini hidup bertahun-tahun bisa hidup sendiri. Jadi ketika ada seseorang yang hadir dalam hidupnya, aku berharap pasti orang itu akan menambah banyak kebaikan dalam hidup mama. Bukan malah menambah masalah, menambah beban atau malah makin mama nambah repot dan sakit hati, tegasnya. Terima kasih. Dank you. selamat menikmati